Setelah itu, Kementerian Agama minta kepada para pembuka agama untuk berdakwah dengan bijaksana. Menteri Agama Menak, Nasruddin Umar, meminta kepada para penyuluh agama untuk bisa berdakwah dengan Arif. Menurut Nasruddin, seorang penyuluh agama yang baik adalah berlaku Arif dan juga bijaksana, serta mampu mengelola serta memberikan solusi tanpa harus mencari kambing hitam. Hal itu sampaikan langsung di acara Kemah Nasional Pejuang Gamani Kem Cai Ciawi Bogor, Jawa Barat pada Rabu Sore. Acara yang dihadiri seribu penyuluh lintas agama dan juga TVS Pemuda mempertemukan sejumlah tokoh nasional yang telah menyampaikan pandangan strategis mereka. Kita harapkan akan datang, akan lebih baik lagi, kita sempurnakan lagi. Ini adalah wadah milik impot yang sangat bagus, satu sama lain sepertinya tidak ada jarak. Dan inilah yang kita harapkan, kader bangsa yang akan memelihara bangsa Indonesia ke depan. Artinya akan bentuk kader-kader lintas agama gitu? Iya Pak, pokoknya semua wih anduan, itu kan gak ada bedanya satu sama lain, sama-sama benteng pertahanan bangsa.